Awalnya 2462 merupakan sebuah SCP yang memiliki kelas objek Euclid Tapi karena sifatnya yang sekarang lebih mudah untuk ditangani Hal tersebut diubah menjadi safe Dikarenakan tanaman Rafflesia Arnoldi atau bunga bangkai ini adalah tanaman berharga dan terancam punah Foundation telah membuat pos penangkaran di tempat 2462 Ditemukan untuk melarang jika ada seseorang yang mencoba untuk masuk ke area tersebut Semua warga desa yang tinggal di dekat daerah situ harus diberi uang yang banyak Agar mereka pindah dan menetap di tempat lain agar menjauhi mereka dari keberadaan 2462 Sebuah dinding dengan seluas 350 meter harus dibuat di sekitar 2462 Untuknya ketika memasuki masa mekar Dan tidak ada yang boleh masuk ke dalam area tersebut sama sekali Di sekitar 2462 harus ada setidaknya 4 kaca yang ditaruh di dekat 2462 Yang nantinya juga harus dibersihkan setiap hari kacanya SCP-2462 merupakan sebuah spesies bernama Rafflesia Arnoldi atau bunga bangkai yang terletak di Kalimantan Indonesia Ketika 2462 mekar, maka 2462 akan mengeluarkan sejumlah tanaman Rafflesia Arnoldi yang akan kita sebut sebagai 2462A Dengan jumlah yang banyak sejauh 250 meter 2462A tidak memiliki berat atau bahkan dipegang sama sekali Tapi merespon ketika cahaya diarahkan ke sana Bahkan bisa difoto oleh pihak foundation dan menunjukkan bahwa bunga Rafflesia ini nyata bukan halusinasi Jumlah 2462 beragam Tetapi setidaknya minimal jumlah Rafflesia Arnoldi yang ada ketika mekar Jumlahnya bisa mencapai 30 ribu bunga Tapi beberapa hal akan memengaruhi perkembangan bahkan 2462 menjadi lebih banyak Yaitu adalah Yang pertama, jika bunga Rafflesia tidak dekat dengan 2462 atau kelihatan olehnya Maka jumlahnya akan berkurang setidaknya 60% dari yang seharusnya ada Dua, kekurangan gizi Bunga Rafflesia Arnoldi yang dihasilkan oleh 2462 Akan menjadi lebih sedikit jika 2462 kekurangan gizi sebanyak 50% dari biasanya Ketiga, ketika 2462 tidak mendapatkan cahaya yang banyak Terutama pada malam hari karena ditutup atau lainnya Maka 2462 akan membuat bunga Rafflesia Arnoldi 3 kali lebih banyak daripada biasanya Ketika 2462 dirusak oleh sesuatu atau seseorang Maka dalam jarak 250 meter Semua tanah yang ada di sana akan diisi dengan bunga Rafflesia Arnoldi Sampai 2462 kembali sembuh Dikarenakan tanaman yang dihasilkan oleh 2462 tidak bisa dibawa ataupun diangkat Maka pihak foundation membiarkan saja mereka tumbuh di sana 2462 ditemukan pada tahun 2008 Ketika sebuah website terkait tujuan wisata menampilkan beberapa foto terkait 2462 A oleh pihak foundation Mewancara dengan warga sekitar terkait 2462 Mereka mengatakan bunga Rafflesia tersebut sudah muncul Atau melakukan sifat anomalinya semenjak tahun lalu Dan pada saat mekar 2462 muncul di beberapa rumah warga bahkan di seluruh desa tersebut Mengetahui ini warga-warga desa tersebut mengambil untung efek dari 2462 Dan menjadikan desa mereka sebagai tujuan pariwisata Dengan bunga Rafflesia Arnoldi sebagai alat penarik perhatiannya Dan menurut saran dari dokter Bredkov 2462 harus dikelilingi oleh 4 buah kaca Agar menghasilkan bayangan dari 2462 tak terbatas dan tidak menghasilkan 2462 Di sekitar area itu ketika musim mekar Dan inilah mengapa 2462 diubah dari Euclid menjadi safe